Rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun LSMG Mas, generasi masyarakat adil sejahtera, yang dilaksanakan pada Rabu sekira pukul 10, dan digelar di pendopo Monumen Dr. Sutomo, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, tanggal 6 Juli tahun 2022. Dan ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ketiga LSMG Mas, digelar di pendopo Monumen Dr. Sutomo Ngepeh, Kecamatan Loceret. Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 karena karena nampaknya tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa harusnya yang ketiga pertama kali di bawahnya jadi terima kasih ini semoga berhasil bagi Hai kalau masyarakat yang cukup dan juga tapi bisa berkata-kata semangat ASM di maiz ini mengurus ke pemerintah soalnya saya tidak jadi itulah kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama dengan pemerintah ikut ambil dalam sukseskan semua program yang ada di di dalam antara kita khususnya di Kabupaten Yajur jadi kalau saya mingkat untuk dapatnya berkata-kata semangat karena sudah sesuai komentar sudah saya ingatkan sudah saya sampaikan bahwa LSM Gemas itu adalah satu komandu satu komandu adalah salah satu jenis khas kekuatan kita kalau sudah tidak patuh dan tak terhadap APRT terhadap instruksi ketua umum saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa konsekuensinya tidak kita hadir dalam ulang tahun ini hari ini saya hari ini juga saya ingat kegiatan hari ini adalah kegiatan ulang tahun yang ketiga nah ulang tahun satu dan dua kita tidak memperingati tapi memperingati di Kabupaten masing-masing nah untuk yang ketiga ini kita peringati tersentral di Kabupaten Nganjung jadi kebetulan pada hari ini DPD dan DPD yang hadir ada 16 daerah Kabupaten kota yang hadir di ulang tahun yang ketiga ini visi-visinya sama jadi pada prinsipnya LSM Gemas ini mengikuti Undang-Undang Ormas ya di Undang-Undang Ormas dimana visinya adalah melakukan pendampingan terhadap masyarakat jadi juga peningkatan ekonomi masyarakat dan melakukan edukasi dan revokasi terhadap masyarakat jadi ketika masyarakat mendapatkan suatu permasalahan Gemas hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu sampai permasalahan masyarakat itu dapat selesai untuk DPD Nganjung, pesan saya kepada teman-teman khususnya kepada ketua dan juga kepada korus semuanya di Kabupaten Nganjung terus-terus dan ditingkatkan LSM Gemas ini hadir di tengah-tengah masyarakat berperan mewarnai masyarakat untuk membantu masyarakat yang lagi membutuhkan bantuan dan terus berjuang untuk masyarakat agar masyarakat ini lebih baik jadi adil dan sejahtera salah satu ciri khas atau ADRT dari LSM Gemas itu adalah patudetan jadi satu kemandu nah ketika kegiatan ini adalah kegiatan pokok dan kegiatan nasional di dalamnya juga ada instruksi daripada ketua umum dan instruksi itu tidak diindahkan maka kami simpulkan teman-teman yang tidak hadir hari ini adalah teman-teman yang tidak patuh, tidak satu kemandu dengan ketua umum karena salah satu ketegasan daripada LSM Gemas ini bagi lembaga, ketua, dan jajarannya yang tidak patuh dan taat konsekuensinya adalah dikeluarkan dari LSM Gemas demamu reminds keren klika angkutan makan dunia untuk mem thermal keren l silk sambal Terima kasih telah menonton